...seseorang yang terhubung dengan beliau, dan saya melakukan misalnya dengan musuh ya, mampus sekali. Beliau merekam, saya tahu bahwa di komputer tersebut terdapat data sayang, dan saya ingin menghapusnya melalui hack. Apakah itu melanggar, apakah itu berhubung dengan illegal access? Sekiranya itu saja, kasih. Mungkin ada lagi, jadi nanti bisa sekalian dijawab sama Bapak Joshua. Mungkin begitu Pak Joshua ya, jadi ada pertanyaan dikumpulkan dulu, baru nanti bisa dijawab bersamaan. Ada lagi yang ingin bertanyaan? Ya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, nama saya Afdal dari Universitas Sanudin. Saya punya pertanyaan, tadi dari penjelasan Pak Joshua tentang undang-undang ITN. Saya melihatnya tadi sembar belit-belit. Pertanyaan saya, apakah memang dengan peraturan seperti itu, tidak bisakah dengan kondisi yang seperti saat ini, masyarakat Indonesia yang mencoba untuk berkembang, adakah kira-kira KEMKOM Info itu bisa mendukung agar sumber daya pemuda-pemuda Indonesia itu bisa maju dibanding dengan undang-undang yang sangat mengikat seperti yang dipasang oleh Pak Joshua tadi. Karena kita tidak bisa mengkiri bahwa untuk bisa maju, terkadang kita harus berpikir out of the box, keluar dari kotak, keluar dari aturan. Seperti itu, jadi simpelnya, apakah memang ada hukum yang juga bisa segeranya memfasilitasi agar pemuda-pemuda itu selain bisa belajar, juga mungkin bisa dibahasakan juga, mungkin juga agak sering bertentangan dengan hukum yang sudah diatur di perundangan Indonesia. Terima kasih. Oke, mungkin cukup karena waktunya kurang, jadi silahkan Bapak Joshua. Untuk tanya-tanya berakses ya. Sebenarnya ketika dalam kondisi seperti ini, mungkin ada beberapa tindak pidana. Satu tindak pidana yang bukan dalam ranah mengurungan ITE, satu lagi yang dalam ranah mengurungan ITE. Jadi yang di dalam ranah undang-undang ITE, itu tentang ilegal akses. Ada orang mau masuk ke dalam satu sistem elektronik, sistem elektroniknya punya orang lain, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghapus data itu, berarti pakai pasal 32. Nah, apakah itu dibenarkan? Ya jelas juga. Kenapa? Karena itu sistem punya orang lain dan dia tidak punya hak untuk masuk ke dalam informasi itu, dan dia tidak punya hak untuk menghapus dia. Tetapi dia merasa diesel ini, gitu. Karena perbuatan musuhnya itu diketahui oleh orang lain, dan orang lain itu sempat merekamnya. Itu pakai pasal yang lain. Apakah ketika orang itu, ketika sudah merekam, ada tindakan pengancaman, atau pemerasan, dia minta uang 10 juta, 20 juta, atau dia minta jabatan, posisi, atau apa nih? Kalau memang itu terjadi, dan bisa dibuktikan, ya benar-benar pakai pasal 27 juta. Jadi, ketika berada menghadapi satu masalah pidana, mungkin akar-akarnya itu ada di mana-mana. Tetapi kita perlu melihat secara farsial aja sih. Semoga menjawabnya. Yang kedua adalah, Adhan. Apakah Kominfo bisa mendukung perkembangan teknologi? Secara undang-undang bisa. Karena di pasal 40, pemerintah memfasilitasi kepentingan umum. Kalau seandainya teman-teman dari komunitas membutuhkan sesuatu dari Kominfo, ada kardian itu. Bentuknya seperti apa? Bisa diselesaikan. Mungkin salah satunya acara seperti ini, atau acara-acara lain. Tetapi, teman-teman tidak bisa meminta hak kepada Kominfo untuk mengakses sistem teknologi orang lain. Itu nggak mungkin. Misalnya, kita mau diisi Pak untuk menghubungkan sistem pembangunan ini Pak? Itu nggak? Tepuk. 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 Terima kasih.